Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati para Gubernur seluruh Indonesia yang hadir secara virtual dan dari kantor Gubernur masing-masing. Yang kami hormati, yang kami hormati para Direktur utama Bank milik negara BRI, BNI, BNI, Mandiri, BTN, dan Direktur utama PT POS Indonesia. Mengawali raporan kami, pertama-tama marilah kita panjatkan uji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya kita dapat hadir bersama Bapak Presiden Republik Indonesia di Estana Negara pada peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 yang meliputi PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Presiden untuk meluncurkan secara langsung bantuan tunai sebagai perhatian dan komitmennya untuk masyarakat lapis bawah dan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dan tentu ini hanya sebagai bagian dari bantuan-bantuan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan acara pada hari ini, mohon izin kami laporkan sebagai berikut. Satu penyerahan bantuan tunai ini meliputi program keluarga harapan, Kartu Sembako, dan Bantuan Sos Tunai. Selain dilaksanakan di Estana Negara oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, pada saat yang sama juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi oleh para gubernur. Dua, pada tahun 2021, sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di Kemensos, target dan alokasi masing-masing program seluruhnya adalah sebagai berikut. APK Hal target menerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp28,7 triliun. Kartu Sembako target pertama Rp18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp45,12 triliun. Bantuan Sos Tunai target menerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp12 triliun, mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara itu dalam peluncuran bantuan tunai ini akan disalurkan. PGH bagi 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali, pada bulan Januari akan disalurkan sebesar Rp7,17 triliun. Kartu Sembako pada bulan Januari akan disalurkan kepada Rp18,8 juta keluarga dengan jumlah anggaran Rp3,76 triliun. Bantuan Sos Tunai bagi 10 juta keluarga di bulan Januari akan disalurkan anggaran sebesar Rp3 triliun. Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan Januari sebesar Rp13,93 triliun. Tiga, peluncuran bantuan tersebut untuk PKH dan Kartu Sembako dilaksanakan oleh bank-bank milik negara BRI, BNI, Mandiri, dan PTN yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Bagi penerima yang sakit lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, bank-bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Begitu juga untuk Bansos Tunai penyerahan bantuannya akan dilaksanakan oleh PT. POS Indonesia juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarganya. Empat, selanjutnya guna pemanfaatan yang bijak dan tepat. Untuk bantuan tersebut kami memberi arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi, lift, live, sosialisasi maupun edukasi yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT. POS seperti PKH yang diseluruhkan setiap 3 bulan sekali, Januari, April, Juli, Oktober. Manfaat apa saja yang bisa digunakan agar bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha dan sebagian untuk ditabung. B. Keluarga sembako yang diserahkan dalam bentuk bantuan pangan tunai, nilai bantuan Rp200.000 per bulan per keluarga dibelanjakan di ewarung tempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok, karbohidrat, protein hewani, protein abadi, dan sumber vitamin serta mineral. Tiga bantuan tunai, nilai Rp300.000 per bulan per KK yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan seperti berat jagung, lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi COVID-19. Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus mensosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bantuan. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Memko PMK dan Bapak Menteri BUMN yang terus mengkoordinasikan kami mendukung mulai dari perencanaan program sampai pelaksanaan di lapangan terkait bantuan ini kepada Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota seluruh Indonesia yang terus mengawasi pelaksanaan program di lapangan dan tentu juga Direksi Bank-Bank Himbara dan PT POS. serta para pendamping lapangan, media, serta masyarakat semua kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan kepada kita semua pada peluncuran bantuan tunai Indonesia ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Demikian hal yang dapat kami laporkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om, santi, 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 om, namo, budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati para Gubernur dari seluruh tanah air yang hadir secara virtual, Yang saya hormati para Direktur Utama Bank-Bank Milik Negara, Himbara, Direktur Utama PT. POS Indonesia, Yang saya hormati Ketua, Yang saya hormati keluarga penerima manfaat dari program PKH, Program Bantuan Sebako, dan Program Bantuan Sosial Tunai, Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Tahun 2021 ini penyaluran Bantuan Sosial akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Artinya, bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan kepada 34 provinsi. Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai Se-Indonesia kepada masyarakat penerima sekali lagi untuk program Keluarga Harapan, program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Bantuan Tunai ini di tahun 2021 akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Jadi, yang PKH ini dalam empat tahap melalui Bank Himbara, Bank-Bank Milik Negara. Kemudian, yang program Sembako akan disalurkan dari Januari nanti sampai bulan Desember 2021. Nilainya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, Rp200.000 per KK per bulan. Kemudian, Bantuan Sosial Tunai, BST, diberikan selama empat bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian, kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik. Kemudian, untuk penerima, saya pesan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial juga, kita manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako, ya beli sembako. Jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Kita hati ini yang bapak-bapak, terutama. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako, sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Jadi, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Menteri Sosial, saya ulang supaya kita jelas semuanya. Dan ini juga saya ulang-ulang terus, agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan, ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang, hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para Menteri, kepada para Gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini, agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru, tahun baru, langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan bantuan Tuneh se-Indonesia tahun 2021. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Syahabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami panjatkan puji syukur kehadiratmu. Pada hari ini, kami mengawal peluncuran bantuan Tuneh se-Indonesia tahun 2021 oleh Presiden Bapak Jokowi Dodo. Anugerahilah dengan penuh barokah, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi Rezeki, kami memohon, jadikanlah visi komitmen kami sebagai abdi bangsa, yakni peduli dan berbagi kepada warga Indonesia prasejahtera untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Ya Allah Tuhan segala makhluk, kiranya bantuan Tuneh ini sebagai keperhatinan pemerintah Indonesia hadir agar bermanfaat dan tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, ampunilah segala kesalahan kami dan berilah kami kekuatan untuk menghadapi segala bencana yang melanda kami. Ya Allah berikanlah kami kesabaran, keselamatan dan kesehatan untuk bangkit dan tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan produktif. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga ekonomi kami dapat pulih kembali. Ya Allah yang Mujib, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunia hasanah, wapil akhirati hasanah, wakina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Sosial, saat ini kita telah mengikuti acara Nobar. Nonton bersama launching Bantuan Sosial Tune yang salah satunya adalah program Keluarga Harapan. Hari ini Presiden telah meluncurkan Bantuan Sosial PKH untuk 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, saat ini kita sedang nonton bareng dengan KPM dan pendamping PKH. Mbak Esi, bisa ini diceritakan sedikit, ini gimana tadi bisa diadakan nonton bareng ini, Mbak? Iya, Pak. Jadi kan karena memang adanya keterbatasan di istana, jadi saya berinisiatif untuk mengajak ibu-ibu KPM untuk melihat, nonton langsung videonya peluncuran Bantuan Tune se-Indonesia ini. Jadi mereka tahu, Pak, bantuan apa yang hari ini diluncurkan. Pak, kira-kira nih, tadi kan ada harapan Pak Presiden agar bantuan ini dimanfaatkan tepat sasaran, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak boleh untuk yang konsultif. Nah, kira-kira nih, nanti pendamping PKH perannya akan seperti apa? Biasa ya, Pak. Karena kan selama ini kami tuh memantau. Memantau ketika bantuan itu turun, kami memastikan pertama adalah bantuannya langsung turun ke para penerima KPM-PKH. Jadi ketika kami menginformasikan, kami meminta ibu-ibu tuh untuk mengecek langsung. Karena kan ATM, ibu-ibu KPM-PKH yang pegang. Jadi ketika memang bantuannya turun, kami arahkan untuk print buku tabungan. Jadi apakah nominal yang mereka terima itu sesuai? Karena kan setiap ibu-ibu beda dong, Pak, berapa besar nominalnya, karena anaknya juga jumlahnya juga tidak sama. Setelah itu kami pastikan menanyakan ke ibu-ibu, Bu, uangnya dipakai untuk apa? Dan ketika mereka menyampaikan kepada kami, rata-rata memang untuk keperluan anak sekolah, Pak. Apalagi kan sekarang sekolah itu online ya, Pak. Kebutuhan pulsa itu jauh lebih besar dibandingkan peralatan sekolah. Jadi hal pertama yang saya dengar dari mereka adalah untuk kebutuhan si anak. Setelah Mbak Esi nih, menyimak tadi arahan Pak Presiden langsung nih, meskipun kita menyaksikan lewat TV ya, Mbak ya. Kira-kira ada gerakan apa yang akan dibangun di tahun 2021? Gerakan untuk dari kami ya? Iya. Kalau dari sayanya sih, Pak, memastikan uangnya itu bermanfaat dulu untuk si ibu-ibu KPM. Yang kedua, pasti akan ada gerakan lain, Pak. Karena kalau untuk mengandalkan uang bantuan itu pasti tidak cukup. Karena kan memang uang itu bantuannya turun setahun empat kali. Tapi kebutuhan hidup setiap hari itu ada. Jadi kalau dari saya sih akan ngadain kegiatan yang memang nanti ada uang tambahan untuk si ibu-ibu. Itu kayak misalkan program minyak jelantah, Pak. Jadi dari jelantah itu nanti kita akan kembangkan supaya jadi uang penghasilan lain gitu. Paling sih itu dulu kan. Baik, Sobat Sosial. Baik, Sobat Sosial. Jadi Mbak Esi ini adalah salah satu pendamping PKH di Kecamatan Senen. Boleh diceritakan wilayah cakupan pendampingannya, kemudian berapa KPM yang didampingi, kemudian bagaimana mekanisme Mbak Esi ini mendampingi KPM ini, bagaimana sehari, berapa hari sekali dikunjungi? Saya pendamping Kecamatan Senen kebetulan megang tiga wilayah, Pak. Tiga kelurahan. Kenari, Paseban, sama Kramat. Kalau untuk Paseban sama Kenari itu memang bisa dilalui mulai jalan kaki, Pak. Karena memang nggak terlalu jauh. Cuman kalau Kramat juga tidak terlalu jauh. Jadi seminggu itu saya bagi tiga, Pak. Entah itu di Paseban dulu, atau di Kenari dulu, atau di Kramat dulu. Jadi selain datang ke rumahnya masing-masing, saya juga koordinasi sama ketua kelompok, Pak. Jadi nggak mungkin kan sehari itu harus beberapa rumah. Jadi ketika nanti ada masalah, ketua kelompok yang akan menginfokan. Jadi nanti ketika ketua kelompok menginfokan, saya tanyakan masalahnya seperti apa, baru saya turun ke rumah si ibu yang bersangkutan. Berapa KPM yang didampingi, Pak? Kalau saya sekarang 402. 402, teman-teman. Luar biasa. Di ibu kota mendampingi 402 KPM. Gimana membagi waktunya itu, Pak? Membagi waktunya, ya pertama sih, di wilayah yang terdekat dulu ya, Pak. Maksudnya memang jarak dulu. Karena apalagi kan DKI ini kadang macet ya, Pak. Jadi selesai dulu di satu kelurahan, kalaupun ada masalah, setelah... Karena memang saya sehari itu bisa dua kelurahan, Pak. Pak Seban sama Kenari itu kan cuma beda, jalan besar aja. Jadi setelah dari Pak Seban saya kenari, setelah selesai itu baru besoknya ke Keramat. Paling seperti itu. Baik, Sobat Sosial. Jadi saat ini kita sedang nobar bersama dengan Mbak Esi Pendamping, kemudian ada KPM. Ini adalah rumah Mbak Esi ya? Ya, betul Pak. Jadi memang kalau pendamping rumahnya bagus. Jadi jangan salah. Ini adalah rumahnya pendamping PKH, bukan KPM PKH. Nah, sekarang kita akan ngobrol dikit dengan Ibu Penerima. Ibu udah terima bantuan PKH dari tahun berapa, Ibu? Wah, udah lama, Pak. Lupa aja, Caya. 2019. 2014. Wah, udah 6 tahun ya, Bu, ya? Gak bosen tuh terima bantuan PKH. 2016-2014. Oh, 2017. Yang dinancang panjangin. Nanti, apa, kalau... Iya, kalau sudah 7 tahun nanti dikeluarin, kan? Nanti baru 3 tahun mau ke 4 tahun ya, Bu, ya? Iya. Bu, kalau boleh tahu nih, selama pandemi ini, Ibu merasakan nggak manfaat bantuan PKH itu seperti apa? Alhamdulillah. Biasanya nih, kalau Ibu ambil uang bantuan PKH, itu dimanfaatkan untuk apa? Ya, buat apa ya, Biasanya emang buat anak, Pak. Buat sekolah. Anak sekolah. Apalagi kan sekarang, kan, sekolah pakainya HP. Baru tadi, baru mulai sekolah tadi, baru beli pulsa. Jadi pulsanya yang boros ya, Bu? Yang boros. 50 ribu, balik berapa? Loh, bukannya ada itu, Bu, bantuan dari Kementerian Pendidikan? Enggak, anak saya belum. Selain dipakai untuk biaya sekolah nih, ada nggak yang dimanfaatkan misalkan untuk tambah-tambahan modal usaha atau apa? Ibu bekerja nggak? Saya bekerja di rumah, atau raka, kerja bantu-bantu aja. Menurut Ibu nih, apa sih manfaat dari bantuan PKH yang dirasakan nih? Gimana ya, Pak? Kalau saya, maaf, Pak. Ya, gimana, Ibu? Kalau saya memang tahu setiap kali ada pengaluran, saya katanya warna kecil. Saya tambah modal usaha. Karena untuk beli benang juga, karena saya enggak ngerajuk gitu. Pakai buat benang, beli benang, beli kemurutan lalu. Kalau kebunan, 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 kebunan. Bisa nggak komen? Boleh. Tadi kan Pak Presiden nih, menyampaikan bahwa, dengan adanya bantuan PKH ini, supaya bisa meningkatkan daya beli nih. Ya, daya beli. Nah, menurut Ibu gimana? Daya beli kan sekarang masih, kayaknya masalah sama pandemi bentuk ini, kita harus ada promosi kan, untuk keranjutan saya ini. Cuma kan masalah promosi itu kayaknya belum perlu kita pakai pulsa juga kan, di pakai kejut juga ke apa sih? Pak lain. Jadi hasil keranjinannya sudah dipasangkan online juga? Belum. Oh belum. Jadi nanti, setelah Ibu cair bantuan PKH-nya diambil untuk nambah modal? Iya, benar. Ya tambah lagi modal warung saya kan juga, warung ini, kopi, kita juga butuh buat modal sisi juga. Ibu kok kepikiran nih, uang bantuan harus, kalau yang lain kan buat belanja nih, begitu dapat bantuan, beli ini, beli itu ke pasar, ini nih, Ibu ini kok tahu, berkepikiran uang bantuannya, Pak saya mau bikin modal dulu, gimana sih itu? Ibu bisa ceritakan, Ibu bisa ceritakan, itu kan sesuatu yang beda dengan yang lain, ya Mbak Isi, ya. Boleh saya bantu Pak, kebetulan kan Ibu ini suaminya lagi sakit ya Pak, otomatis kan pengeluaran, penghasilan berkurang, ibu ini kan jadi harus berpikir gimana ada pemasukan lain, punya anak sekolah. Jadi, ketika uang bantuan PKH turun, dia akan sebagian untuk keperluan anak, sebagian untuk modal usaha, karena kan buka usaha kopi, eidomi, itu kan modalnya memang tidak terlalu besar. Tapi, setelahnya, dari uang bantuan itu ada persebagian yang bisa dialihkan untuk usaha, gitu. Jadi, memang kebutuhan si Ibu ini. Jadi, inilah seharusnya yang diikuti oleh KPN-KPN yang lain. Uang bantuan diterima, diambil, nggak habis buat konsumtif. Itulah sesuai dengan arahan Pak Presiden, ya Bu, ya. Ibu siapa namanya, Bu? Bu Riani. Bu Riani. Riani. Bu Riani. Bu Riani ini adalah KPM yang memanfaatkan bantuannya untuk modal usaha. Jadi, bukan terima uang langsung habis. Tapi, uang pokoknya dipakai buat modal. Sementara, nanti ada keuntungan, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, ya Bu, ya. Mudah-mudahan, Ibu jualannya, kerajinannya bisa bermanfaat dan bisa membuat Ibu semakin sejahtera. Ya. Saya kira itu, sementara ini, Sobat Sosial, Nobar kita bersama, bincang-bincang dengan pendamping PKH dan KPM PKH di belakang gedung Salimba Raya 28. Sampai jumpa di lain kesempatan.